Intro Tahun 2016 adalah tahun yang cukup baik untuk pasar global, terutama di emerging market. Yang pertama adalah harga komoditas yang sempat mengalami penurunan yang cukup dalam di awal tahun 2016. Tapi akhir-akhir ini kita melihat adanya perbaikan dari harga-harga tersebut setelah terjadinya kesepakatan OPEC. Nah yang kedua adalah terjadi kekhawatiran para investor terhadap perlambatan ekonomi di China. Nah yang ketiga juga ada dua event politik yang cukup menjadi perhatian investor. Yang pertama adalah Brexit dan juga pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ya untuk Indonesia 2016 merupakan tahun yang cukup baik untuk pasar saham dan obligasi. Indeks IHSG naik sebesar 15,32% dan juga yield obligasi 10 tahun turun 80 basis points. Kenaikan ini ditopang oleh komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan juga pengeluaran dari kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak dari hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat memiliki resiko untuk mempercepat pelaju inflasi, menaikkan suku bunga atau FED, dan juga imbal hasil obligasi, menaikkan defisit anggaran, dan juga memperkuat US Dollar. Akan tetapi kita lihat efeknya lebih jauh lagi terhadap Indonesia itu tidak terlalu signifikan. Kami sangat optimis dengan kondisi Indonesia di tahun 2017. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan seperti cadangan defisa, foreign direct investment, dan juga tingkat inflasi yang rendah. Dengan rencana spending pemerintah di bidang infrastruktur, kami memandang pasar obligasi dan saham Indonesia di tahun ini sangat menarik, dan akan menjadi support bagi pasar modal untuk memberikan kinerja positif, baik di pasar obligasi ataupun saham. Prostek beberapa pasar seperti Indonesia diproyeksikan akan baik dengan proyeksi EPS Group di atas 12%. Pastikan portfolio Anda selalu sesuai dengan profi resiko dan juga dengan kondisi pasar yang berlaku. Selalu konsultasikan strategi finansial dan kondisi portfolio dengan Citygold Relationship Manager Anda.